Pemerintah tampaknya harus mulai mengerem nafsu utang. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, Kemenkeu, posisi utang pemerintah hingga semester pertama 2024 atau per Juni 2024 mencapai Rp8.444,87 triliun. Angka ini meningkat 1,09 persen dibandingkan posisi utang pada akhir Mei 2024 yang sebesar Rp8.353,02 triliun. Berdasarkan angka rasio utang terhadap produk domestik bruto, PDB, tercatat sebesar 39,13 persen dari PDB. Angka ini nyaris mendekati level 40 persen dari PDB, seperti pada saat pandemi COVID-19 di mana rasio utang terhadap PDB per Desember 2021 mencapai 40,74 persen. Memang, rasio utang per akhir Juni 2024 yang sebesar 39,13 persen terhadap PBB diklaim tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Namun, tidak ada salahnya ini menjadi lampu kuning agar pemerintah lebih berhati-hati dalam melakukan pengelolaan utang. Apalagi, indikator lain seperti debt to revenue ratio atau rasio utang pemerintah terhadap pendapatan sudah mencapai 300 persen pada posisi per 31 Mei 2024. Angka ini melonjak tajam jika dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yang hanya 292,6 persen. Jumlah tersebut melebihi batas yang ditetapkan oleh International Monetary Fund, IMF, dalam range 90 persen hingga 150 persen. Terima kasih telah menonton!